Tapi dengan ketabahan dan kesabarannya, ia tetap berusaha merawat dan memberikan kasih sayang pada anak-anaknya. Selain kesembuhan, Ibu Sadia juga berharap supaya kemalangan ini tidak dialami cucu dan keturunannya. Ibu sudah pernah bertanya ke dokter, kenapa kok sampai Ibu dan anak-anak Ibu mengalami kelumpuhan? Sudah. Apa kata dokter? Kata dokter, kata bilang polio. Polio? Iya. Nah sekarang kalau kita lihat keadaan begini, siapa yang jaga Ibu dan anak-anak yang kelumpuh? Ada ini, anak satei. Oh satei ya. Nah masa P.I. yang sehat sama terkasih. Terkasih. Kalau dilihat apakah ada keturunan dari keluarga Ibu atau keluarga suami? Enggak ada. Jadi dari keluarga semuanya? Enggak ada. Sehat-sehat saja? Tanda-tandanya apa waktu Ibu lihat anak-anak Ibu itu mulai tidak bisa jalan? Enggak, apa enggak ketahuan. Tahu-tahu dia lemes saja sedikit-sedikit gitu. Jadi waktu lahir normal, lari-lari jalan-jalan? Normal. Sudah sekolah semua. Oh sudah sekolah? Iya. Jadi kenanya waktu mereka umur berapa? Ada yang umur 7 tahun, ada yang 12 tahun. Enggak merata gitu ya. Kalau masa P.I. sekarang kerjanya apa? Karyawan swasta. Bagaimana Anda sebagai salah satu saudara melihat saudara-saudara Anda tidak bisa jalan begitu bagaimana? Ya bagaimana Pak ya? Saya hadapin dengan tabah saja. Dengan apa adanya, ya mau berusaha ya kemampuan yang kurang. Sekarang masa P.I. sudah menikah ya? Udah. Udah punya anak? Udah. Anaknya enggak apa-apa? Alhamdulillah enggak. Sehat ya? Sehat. Enggak pernah takut suatu hari misalnya masa P.I. sendiri kena gitu? Ya kalau perasaan takut sih ada, tapi kalau untuk itu sih kayaknya enggak. Soalnya ya dokter juga bilang enggak, penyakitnya enggak nular. Nah kalau boleh tahu, anak-anak ibu dengan kondisi seperti itu rata-rata sekolahnya sampai di mana? Di SD. SD? Iya. Udah berhenti karena mereka enggak bisa jalan lagi. Yang paling tinggi sekolahnya tadi katanya diploma ya, serkasi tadi ya. Iya. Kalau masa P.I. sekolahnya sempat sampai? SMP aja. SMP? Ya karena ekonomi enggak bisa. Saya belum bisa orang tua juga banyak yang makan, yang nyari. Enggak ya, saya cukup SMP aja, udah kerja aja lah. Pernah enggak ibu bertanya-tanya gitu, apa sih salah saya kok Tuhan kasih anak-anak seperti ini? Ya sering kalau lagi.